What's up basketball fans, balik lagi bersama gue Ruki Fadila Hari ini gue lagi ada di DBL Camp Surabaya Hari ini baru hari pertama Mereka hanya akan melakukan deep test Measurement dan juga skills challenge Tapi gue ingin tau nih Anak-anak disini nih, bagaimana persiapan mereka Untuk deep test, karena deep test ini Untuk mengukur seberapa bagus fisiknya mereka Dan, hari ini Pecah rekor nih, untuk yang cowok nih Jadi, kita langsung aja melihat Interview berikut ini Laptop 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 Coach Dimas Di hari pertama di DBL Camp Ngapain aja nih Pertama, yang dateng Cek kesehatan Kita bekerja sama salah satu rumah sakit Setelah itu, measurement Ukur vertical jump Armspan Terus, berat badan Habis itu, ada yang baru nih Di 2019 Kita ada namanya skill challenge Itu buat indikator aja si penilaian Dikasih waktu, mereka harus selesaikan selama 45 detik Yang terakhir seperti biasa lah Ini yang lu liat nih sekarang Lagi bit test ya Kesukaan anak-anak basket Jadi Jadi Ini berapa hari nih? 5 hari ya? Dari Ya, 5 hari sampai Sabtu Nah, kira-kira agendanya apa lagi nih setelah ini? Yang paling baru dari WBA Lebih banyak drill one on one sih One on one mau liat skill mereka Skill individu masing-masing Sama Paginya mereka harus workout dulu Workout dulu baru latihan Jadi fitness tuh ya? Itu apa tuh alas tadi? Kenapa harus fitness dulu pagi-pagi? Biar Itu maksudnya biar semuanya merata gitu loh Jadi semuanya workout bareng-bareng Capeknya bareng-bareng gitu loh Gak ada Gak ada alasan lagi nanti Gak ada alasan lagi nanti Gua dari sana jauh nih capek Ini kan udah semuanya udah ngeblur gitu loh Semuanya ngeblurin segala macem Jadi workout, capek, capek bareng Kasih good luck Kasih good luck dong buat semuanya Oke good luck buat semua Honda Peserta Honda di Belcamp 2019 Semoga kalian yang termilih Menjadi Punggungan nama Indonesia ke depannya Di basket, kanca basket Indonesia Serius ya Ha 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 ha.. Answer at Lalu Senang 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 Adim, rasanya pas udah 139, gimana tuh di dalam hati? Rasanya pingin mati, udah pusing. Tapi ya, tetep berusaha buat ngalahin rekornya tahun lalu. Jadi tadi tau ya sebenernya, udah ada rekor tadi ya? Iya, udah tau dari tahun lalu, kalau 138. Jadi ini sebelum kesini ada persiapan khusus nggak untuk bip test ini? Persiapanya sih, latihan di sekolah. Latihan di sekolah rutin, terus sebelum latihan jogging 10 kali. Terus diusahain kalau latihan nggak usah minum, dikot kuatin. Ini gimana nih, perasaannya saat tau bakal ikut di BLKM? Bangga sekali. Soalnya dari dulu dari kakak, kakakku sendiri itu pengen sekali ikut di BLKM. Tapi belum kesempatannya kakakku. Dan ini aku dapat kesempatan di sini. Itu keluarga sangat bangga. Kakak seneng banget ya pasti ya? Iya pasti. Adim sukses ya di BLKM, semoga pilih All Star ya? Iya, terima kasih. Amin. Wah ini yang baru aja bip testnya, skornya 135. Nih ngos-ngosan nih kayaknya. Gimana nih, dengan hasilnya puas nggak nih? Puas banget. Nyangga nggak bisa 135? Iya banyak. Cuman yaudahlah maksimal gitu. Ini ada persiapan khusus nggak untuk bip testnya sebelum kesini? Ada. Persiapannya apa? Disuruh lari keliling lapangan 10. Yang pajang sprain, yang bedek, jogging. Ini sama siapa larinya nih? Sama temen-temen yang di BLKM disini. Oh sama temen-temen yang di BLKM disini. Jadi nih gimana waktu tau akan diundang ke atau masuk ke second tim untuk di BLKM gimana nih? Pasal. So excited. Karena ini tahun pertama saya. Jadi ya.. Hanya tau gimana-gimana pemainannya. Semoga tahun depan bisa langsung. Ini ada tau nggak pemain siapa disini misalkan yang kamu pengen lawan gitu disini? Ada nggak kira-kira? Ada banyak. Siapa ya? Siapa ya? Dendy, Mario, terus Marcel. Marcel ya, Marcel. Terus banyak lah PG-BG disini banget bagus. Oke. So, sukses ya untuk di BLKM-nya. Thank you. Apakah ada persiapan untuk BIP test sebelum muka di BLKM? Ada. Saya lakukan sendiri di Palembang untuk melakukan persiapan BIP test. Jadi saya lakukan sendiri dengan coach saya. Dan pengalamannya hari ini ikut BIP test gimana nih? Capek pastinya coach. Dan rasa malu juga kalau kalah dengan orang lain. Ada rasa nervous nggak tadi? Ada coach pertama. Karena takut kelihatan kelahan duluan. Jadi lihat badan mereka juga. Koster badan yang besar-besar. Jadi agak minder. Oke, thank you. Sukses ya di BLKM-nya. Terima kasih. Cardano, nanya pengalaman aja nih ikut BIP test. Ikut BIP test hari ini gimana? Ya, luayan capek. Dapat berapa skornya? 117. Tadi kayaknya paling depan ya. Ini ada persiapan khusus nggak sih sebelum ikut BIP test ini? Ada sih, tapi udah ke jarak sama ada ikut turnamen. Oh, jadi waktu itu persiapannya apa? Latihan lari, jogging, gimana? Jogging. Jogging tiap subuh. Tiap subuh. Ini ada persiapan nggak nih untuk BIP test kalau ke sini? BIP test secara spesifik sih nggak sih. Tapi ya dari latihan aja. Jadi setiap kali ada latihan, full aja sih. Full speed, full power, semuanya di fullnya. Nanti ke bawah sendiri. Terus pengalamannya hari ini ikut BIP test, dapet angka 100 loh gimana nih? Capek banget sih, capek banget. Sebenarnya yang nggak juga bisa dapet 100. So, iya. Ini di sini ada nggak nih yang pengen Stephanie lawan nih? Kira-kira siapa ini pengen? Ada nggak kompetitor yang seru nih? Banyak sih sebenarnya. Tapi nggak kenal. Tapi tau-tau aja yang kayak anak jabar, anak-anak jatim, yang dari Manado gitu. Jawa, Bali, gitu. Itulah interview gue di hari pertama DBL Camp. Thank you banget kepada DBL, yang sudah mengundang gue untuk datang ke DBL Camp dan meliput hari pertama. Seru banget melihat anak-anak ini mencoba untuk memecahkan rekor dan selamat untuk Muhammad Adim, yang berhasil memecahkan rekor untuk Putra. So guys, besok masih ada lagi, mungkin gue mau bikin tentang sneakers nih yang ada di DBL Camp. Jadi stay tune terus, dan juga masih ada 3 Point Contest juga bersama Marcel Bournville. So guys, thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, dan jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys next video. Peace!